Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Riung Sedatu melihat dirinya terlambat terbangun Orang-orang yang berpapasan dengannya sebagian besar telah berkeringat oleh kesibukan yang diantaranya sangat menguras tenaga mereka Riung Sedatu segera menghentikan derap kudanya dan memperhatikan keadaan di sekitarnya Ia memperhatikan diri sendiri dan bagaimana penampilannya Mati aku Apa yang terjadi kemarin terulang lagi? Desah Riung Sedatu Riung Sedatu tidak lupa kepada bantar guris karena dari alas roban itulah ia merasa kehidupannya dimulai Riung Sedatu juga masih ingat dengan kekakitannya saat ia mendapati dirinya berada di tengah lautan terapung-apung dalam perahu Perahu milik siapa dan dari mana ia dapatkan sama sekali tidak ada kenangannya Kini ia berada di atas seekor kuda Kuda milik siapa dan dapat dari mana? Ia juga tidak tahu Kemarin aku berada di atas keadaan yang sama sekali tidak punya uang Kemarin Kienjang Parayun membantuku Untuk memenuhi semua yang aku butuhkan Tanpa minta imbalan apapun Agar aku bisa kembali ke arah timur Tetapi Kenapa perjalananku malah membelok tajam seperti ini? Bisa jadi Yang aku rasakan baru kemarin itu Mungkin telah berjalan berhari-hari lamanya Tanya Riung Sedatu dalam hatinya Riung Sedatu kemudian melompat turun dari atas bunggung kudanya Dan melihat kuda itu dengan penuh perhatian Jangan-jangan Aku telah mencuri kuda ini entah dari siapa Riung Sedatu kemudian menuntun kuda itu perlahan-lahan Karena berada di keramaian sebuah pasar Riung Sedatu yang memperhatikan percakapan orang-orang yang berjual beli Mendapat kenyataan Bahasa mereka berlogat tidak dikenal Tetapi masih bisa ia tandai Itu adalah bahasa Sunda Ucap Riung Sedatu dalam hatinya Pasar itu lumayan rame Riung Sedatu yang menyebar pandangan matanya Kini mendapati jalan yang dilewatinya adalah jalan yang rata dan rapi Parit di kiri dan kanannya yang berpagar dinding bata ditata dengan rapi pula Bentuk semua gerbang rumah yang memanjang dibuat sama Parit yang terlindung Pagar tanaman pohon beluntas dipangkas dengan tinggi dan ukuran yang sama pula Riung Sedatu menepi ketika ia mendengar derap rombongan berkuda Rupanya mereka adalah sekelompok prajurit Ketika melintasinya Para prajurit itu menyempatkan memperhatikan wajahnya Seolah-olah ada yang aneh pada dirinya Mungkin ada pada penampilannya Riung Sedatu kemudian mendekati seseorang yang kini tengah berdiri Mohon maaf di sana Kalau boleh aku numang bertanya Apa nama tempat ini? Tanya Riung Sedatu kepada orang itu Yang ditanya sama sekali tidak memahami ucapan dari lawan bicaranya Bahasa yang digunakan Riung Sedatu merupakan bahasa yang aneh di telinganya Aku tidak paham bahasamu Kata orang itu dengan bahasanya Merasa tidak ada gunanya memaksakan diri bertanya Riung Sedatu kini kembali menuntun kudanya Yang bisa ia lakukan selanjutnya Hanya berharap bisa bertemu dengan orang yang memahami bahasanya Dengan tenang Tetapi sebenarnya ia juga merasa cemas Riung Sedatu kini melintas Jangan-jangan Ini adalah negeri Sunda Galo Yang disebut oleh Kienjang Parayun itu Kalau benar Berarti ada sesuatu yang mengubah perjalananku Yang semula hendak kembali berlayar ke timur Menjadi menempuh perjalanan darat lurus ke selatan Atau bisa jadi Aku berada di tempat yang lebih jauh lagi Riung Sedatu kini terus melangkah Sambil memperhatikan apapun yang dilihatnya Ia berhenti karena ia kemudian mendengar percakapan yang bisa dipahaminya Percakapan antara dua orang laki-laki Yang sama-sama menggunakan bahasa Jawa Mereka adalah dua laki-laki muda Dengan usia yang tidak lebih dari 25 tahunan Di antara riung ratusan orang dalam bahasa setempat Ada dua orang yang menggunakan bahasa Jawa Dan hal itu terasa aneh Riung Sedatu kemudian mendekat Ia berjongkok sambil kemudian memicin-micin kepalanya Yang sebenarnya tidak terasa pusing Dua pemuda itu berbicara Dengan percakapan yang cukup jelas singgah di telinganya Jadi kita lakukan Tanya pemuda yang pertama dalam bahasa Jawa yang bisa dimengerti Pemuda yang kedua tidak segera menjawab Namun perhatiannya tertuju pada raut wajah seorang gadis Gadis cantik yang kemanapun langkahnya selalu diikuti oleh gadis yang lain Gadis yang sebaya dengan dirinya Gadis cantik itu entah mengapa terlihat sedang berusaha menutupi wajahnya Barangkali agar tidak ada yang mengenali siapa jati dirinya Ditutupi selendang yang biasa digunakan sebagai penutup rambut Sebagian wajahnya kini tidak nampak Gadis cantik itu kini mengenakan sebuah gelang yang pasti berharga amat mahal Kecantikan gadis itukah yang telah menarik perhatian dua orang itu Ternyata bukan Bukan kecantikan wajahnya yang telah mencuri perhatian Tetapi seuntai kalung yang melekat di lehernya Kalung yang dikenakan gadis itu memang sangat menyelokan mata Jadi Pergi dan siapkan diri Aku akan memecah perhatian Supaya orang-orang sepasar tidak ada yang memperhatikanmu Balas temannya Dua orang pemuda itu kemudian berpisah Yang dengan seketika menumbukan rasa curiga di benak riung sedatu Sontak Ia yakin dua orang itu akan melakukan kejahatan Riung sedatu berdebar-debar ketika memperhatikan apa yang mereka lakukan Apalagi ketika orang yang tinggal itu mendadak meringis dengan raut muka yang tengah kesakitan Pasar itu pun kini menjadi geger saat orang itu mulai berguling-guling sambil menjerit-jerit menahan rasa sakit yang tidak terkira Mungkin ususnya kini saling membelit dan mengikat Dan hal itu menyebabkan munculnya sakit yang bukan alang kepalang Ada apa ini? Tanya salah seorang dari orang-orang yang berkat tangan Tidak tahu Tiba-tiba saja ia seperti itu Jawab seseorang yang lain Perhatian orang-orang yang ingin tahu itu semakin tersita ketika orang yang kesakitan itu berguling-guling semakin menjadi-jadi Apalagi ketika dari mulutnya keluar busa yang mirip busa buah lerak Matanya kini membeliak dan nafasnya tersengah-sengah Ketika perhatian banyak orang tengah tertuju ke sebuah arah Pada saat yang demikian itulah orang kedua bertindak Apapun yang ia lakukan tidak luput dari tetapan mata riung sedatu Gadis cantik itu terkejut ketika sebuah tarikan yang amat kuat telah membetot kalung yang dikenakannya Putuslah kini kalung emas dengan bandul bermata yang berkilat-kilat itu Timbat orang yang dengan amat bergegas menyelinap meninggalkan jejak di antara kerumunan orang-orang banyak Gadis cantik itu mestinya menjerit Tetapi ia tidak juga menjerit Kegagetannya menyebabkan otaknya telah menjadi buntu Oleh karena itu ia tidak dapat berbuat apa-apa Selebihnya rasa kaget yang tidak alang kepalang itu justru menyebabkan tenggorokannya tersumbat Gadis yang merasa lehernya tercekik itu kini jatuh terduduk dengan tangan yang gemetar Kusti Ayu Cerit gadis yang mengawalnya Ceritan gadis yang terdengar melengking itu dengan segera membelah perhatian Orang-orang yang semula mengarahkan perhatiannya kepada lelaki yang tengah kesakitan itu Kini beralih-malihkan perhatiannya kepada gadis cantik yang jatuh terduduk itu Kusti Ayu Kukup kini gadis kedua yang berusaha menenangkan gadis yang pertama Namun justru sebutan nama Kusti Ayu itu telah menyebabkan pasar menjadi gempar Orang-orang yang memperhatikan gadis malang itu segera sadar bahwa gadis itu bukan gadis sembarangan Panggilan Kusti Ayu hanya diberikan kepada kembang istana Kusti Putri apa yang terjadi? Salah seorang penduduk yang mengenali gadis itu kemudian bertanya Dengan bersusah payah Gadis yang dipanggil dengan sebutan Kusti Putri itu berusaha untuk menguasai dirinya Dengan tatapan mata yang jelalatan Ia kemudian mencari-cari Akan tetapi penjamret kalung yang dicarinya itu sudah tidak kelihatan jejaknya Orang-orang di pasar yang akhirnya tahu siapa gadis itu Sama sekali tidak sadar Lelaki yang semula kesakitan itu sampai berguling-guling Juga telah menghilang tidak ada jejaknya Gadis cantik itu akhirnya kini mampu berdiri Ketika orang-orang di pasar itu sadar betul siapa gadis Yang rupanya sedang melakukan penyamaran agar tidak dikenali orang itu Serantak mereka kemudian berjongkok Semua kini menyembah dalam memberikan hormatnya Kalungku Kalungku ditarik orang Aku telah dirampok Gadis cantik itu kemudian meletuk Ucapan gadis yang rupanya sangat dihormati itu Telah mengagetkan orang-orang yang telah mengepung dengan sembahnya Serantak mereka menoleh mencari-cari Akan tetapi yang dicari tidak ada Tersadar pula orang-orang itu Orang yang semula jatuh kesakitan dan berguling-guling itu Juga telah tidak ada Sisa perhatian dari orang-orang Kemudian tertuju kepada riung sedatu yang kebingungan Sambil memegangi kendali kudanya Dari penampilannya terlihat jelas Ia adalah orang asing Dan karena penampilannya yang aneh Tidak mengenakan ikat kepala Sebagaimana cara orang-orang Sunda memegainya Ia kemudian layak dicurigai Karena tidak ada orang lain yang bisa dicurigai Maka riung sedatu kini yang dicurigai Dalam sekejap saja Beberapa orang laki-laki di pasar itu Segera mendekati dan mengepungnya Siapa kau? Tanya salah seorang di antara mereka Pertanyaan yang dilontarkan dalam bahasa Sunda itu Sama sekali tidak dibahami oleh riung sedatu Riung sedatu yang bingung Kini hanya bisa menampakkan wajah tololnya Aku tidak tahu apa yang kau tanyakan Jawab riung sedatu dalam bahasa Jawa Jawaban riung sedatu yang menggunakan bahasa Jawa itu Telah menyebabkan orang-orang di pasar itu semakin curiga Riung sedatu kini tidak bisa lagi menghindar Karena dari segala arah Ia telah dikepung dengan rapat Wajah-wajah beringas itu sangat membahayakannya Orang-orang Sunda itu layak merasa tersinggung Karena putri junjungan mereka dijahati oleh orang Siapa orang yang tidak tersinggung Gusti ratu sesembahnya mendapat perlakuan yang seperti itu Apakah ada yang bisa berbahasa Jawa? Orang yang bertanya pada riung sedatu itu kemudian berteriak Aku bisa Jawab seseorang Seseorang itu kemudian maju dan menyebabkan kerumunan Siapa kau di sana? Tanya orang itu dengan suara tegas dan latak Riung sedatu berusaha untuk menenangkan diri Agar tidak kehilangan akarnya Keadaan yang mendadak menghampirinya itu Telah menyebabkan ketakutan yang sangat luar biasa Namaku sedatu Jawab riung sedatu Kau pasti bagian dari komplotan orang Yang telah melakukan kejahatan kepada Gusti Ayu Diah Bitalukacita resmi Ayo mengaku Kata orang itu Riung sedatu kini merasa bibirnya mulai bergetar Itulah bertanda Ia telah mulai tidak mampu mengendalikan dirinya Ketakutannya telah menyebabkan ia menjadi gugup Dan gugup itulah yang menyebabkan bahasa wajahnya Kini menjadi aneh Dan justru karena itu Orang-orang di pasar itu semakin curiga Dalam keadaan yang sedemikian gugup Riung sedatu berusaha menakar keadaan Dengan mencari celah di sekelilingnya Celah itu tidak ada Karena ia kini telah terkepung Pandangan mata riung sedatu Kemudian jatuh keraut wajah gadis cantik Yang baru saja kehilangan kalunya itu Orang yang bertanya kepadanya baru saja Menyebut nama gadis cantik itu Adalah Diah Bitalukacita resmi Aku tidak tahu apa-apa Sungguh Aku tidak tahu apa-apa Aku bukan bagian dari orang-orang yang telah melakukan perbuatan itu Orang yang bertanya itu Tidak percaya begitu saja Bohong Kau pasti bagian dari mereka Ucap orang itu Sudah Hajar saja dia Teriak seseorang dengan menggunakan bahasa Sunda Ya betul Ayo kita hajar saja dia Balas yang lain Riung sedatu penasib malang Ia harus menanggung akibat dari perbuatan yang tidak ia lakukan Kepalan tangan demi kepalan tangan Yang entah berasal dari lengan milik siapa Datang bertupi-tupi mengajarnya Riung sedatu melolong-lolong Akan tetapi siapa yang peduli Tidak ada seorang pun yang kini peduli Berhenti Terdengar kini teriakan dengan sangat keras Akan tetapi Orang-orang yang mendadak kalap itu Tetap pada pelampiasan yang dilakukannya Wajah Riung sedatu seketika bersimbah darah Karena para pengeroyok itu Ada pula yang bertindak kejam Sebuah batu sekepalan tangan Diayunkan ke wajahnya Jejaknya kini terlihat sangat mengerikan Berhenti Aku bilang berhenti Teriak Diapitaloka dengan sangat keras Teriakan yang berasal dari mulut Diapitaloka itu Rupanya masih menyimpan wibawa Dan dengan segera menghentikan tindakan brutal Oleh orang-orang yang kalap itu Orang itu tidak bersalah Bukan dia pelakunya Kata Diapitaloka Dengan suara yang amat latang Dengan mulut bergetar Diapitaloka mendekat Dan berjongkok di dekat Riung sedatu Yang kini merengguk dengan Gumpalan ketakutannya Riung sedatu kini terlihat ketakutan Siapa yang harus kuseret ke penjara Untuk akibat semacam ini Diapitaloka sekali lagi berteriak dengan sangat keras Pucat pastilah orang-orang yang semula kalap Dan telah melambiaskan amarah Kepada orang yang tidak dikenal Yang kini tidak bisa lagi dikenali wujudnya itu Bibir korban pengerocokan itu pecah Putih matanya kini telah menjadi merah Dan dari kening Darah telah mengalir dengan deras Diapitaloka menjatuhkan tatapan matanya Kepada seorang laki-laki Yang di tangannya Masih tergenggam sebuah batu Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Dan kau juga Kau Dan juga kau Siang ini juga Datang ke istana Untuk menghadap Tuan Panji Melong Mintalah diadili Kata dia Pitaloka Yang membuat orang itu kaget luar biasa Pucat pastilah kini orang-orang yang semula mengeroyok riung sedatu itu Mereka sama sekali tidak mengira Sekar kedatuan sendiri Yang langsung memerintahkan kepada mereka Untuk menghadap pada Panji Melong Pejabat istana Yang berkedudukan sebagai adiaksa Yang akan menjatuhi mereka hukuman Riung sedatu kini berusaha menahan diri Akan tetapi Tatapan matanya kini semakin berkunang-kunang Kini Segala yang dilihatnya mengombak Makin kabur dan makin kabur Riung sedatu Kemudian kehilangan kesadarannya Melihat laki-laki yang babak belur dikeroyok itu pingsan Dia Pitaloka kemudian panik Bagaimana ini tehihai? Tanya dia Pitaloka citra resmi Kepada adi yang selalu mengikuti kemanapun langkahnya Ihai Nirasari tidak kalah panik Namun Ihai Nirasari tidak tahu apa yang harus ia kerjakan Sementara itu Pada siang sebelumnya Apa yang terjadi di istana Mojopait Telah menjadi pembicaraan yang sangat rio di istana Diperbincangkan dalam sidang yang digelar khusus oleh Mahapati Gajah Mada Bahkan dihadiri pula oleh Prabu Hayampuru Keberhasilan seorang dengan penampilan seperti kenandangan Yang diakini sebagai telik sandi musuh Masuk ke dalam lingkungan istana Mojopait Jelas adalah merupakan sebuah pertanda Bisa jadi ada persiapan menyerang Atau banyak kemungkinan yang lain Penyusupan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal itu Juga diperbincangkan oleh ibu suri Sri Kitarya dan adiknya Dengan suami mereka masing-masing Lalu hal itu memunculkan permintaan Agar penjagaan atas istana mereka diperketat Jumlah prajurit yang bertugas menjaga Diminta ditambah menjadi dua kali lipat Usulan itu kemudian harus dibahas di kalangan terbatas Di balai prajurit Untuk menanggapi hal itu Senopati Macan Lewung Mengelola semua usulan dan masukan Lalu menerjemahkannya Kedalam sebuah tindakan nyata Soal yang masih membingungkan Gajah Mada Adalah kemunculan orang yang menyerupai dirinya Macan Lewung dan beberapa prajurit yang melihat Tetap bersikuku Mengaku melihat Mahapati Gajah Mada melintas Tidak jauh dari balai perwila Ia kemudian menyebang ke alun-alun Namun sebaliknya Gajah Mada juga bersikuku Mengaku saat itu ia tengah tertidur Menghadapi kemungkinan penyusup itu akan menyelinap lagi Penjagaan pun kini semakin diberketat Semua prajurit dari barisan Bayangkara dipanggil Dan tidak seorang pun yang tidak mendapat tugas Untuk menelanjangi senjata Karena kekuatan dipandang harus ditambah Ratusan prajurit yang berasal dari kesatuan di luar Bayangkara Juga diperintahkan untuk memagar beti sepanjang dinding istana Namun Gajah Mada kini telah sampai pada sebuah dugaan yang meskipun masih samar Angin lesus yang muncul di tengah alun-alun dalam ukuran kecil Lalu bubar yang terjadi di malam ditemukannya penyusup itu Telah mengirinya kepada sosok yang sangat melekat di benaknya Gajah Mada berusaha sekuat tenaga Agar jangan sampai wajah itu lenyap dari kenangannya Jika orang itu yang menyusup ke istana Tidak ada gunanya istana dipakar betis Orang yang diakini sebagai ajar Wintia Smerti itu Memiliki kemampuan untuk melenyapkan diri Lalu pakar betis macam apa yang bisa digunakan untuk menghadangnya Ditemani Gajah Sagara dan Pasangguan Gagak Pongol Malam itu pula Mahapati Gajah Mada amat berharap Bisa bertemu kembali dengan sosok yang selama ini memang sangat ingin ditemunya Kita akan berada disini sampai pagi Kata Gajah Mada Pasangguan Gagak Pongol dan Gajah Sagara Sama sekali tidak keberatan dengan ajakan itu Melaian sampai pagi adalah hal biasa bagi Pasangguan Gagak Pongol Andai kata kantuk tidak mungkin dilawan Tempat yang terlindung lebat pohon bramas tanah itu Bisa ia gunakan sebagai tempat yang nyaman untuk tertidur Apalagi Senopati Macan Lewung Telah memerintahkan kepada seorang prajurit Untuk mengirim selembar tikar Senampan pohong rebus Dan sepumbung minuman Untuk menghangatkan badan mereka Namun apa yang diharapkan Gajah Mada tidak menjadi sebuah kenyataan Hingga langit di timur hampir membiaskan warna merahnya Tidak dimetemukan orang yang menyusup ke dalam lingkungan istana itu Bangun Ucap Gajah Mada yang kini membangunkan Gajah Sagara Dengan terengginas Gajah Sagara segera melenting dan meliukan badannya Namun Gantuk yang membayang memang sangat sulit untuk dicegah Gajah Sagara menguap lebar Pasangguan gagak bongol juga mengucek-ucek matanya Dorongan rasa haus menyebabkan gagak bongol kini meneku air dari dalam kendih Seperti tidak pernah putus Tamunya tidak datang kakang Tanya pasangguan gagak bongol yang bisa menebak isi hati Gajah Mada Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan itu Jalan terdekat untuk pulang adalah melalui pintu gerbang utara yang dijaga sangat ketat Namun Gajah Mada memilih keluar dari lingkungan istana melalui pintu gerbang pura waktra Dengan menyusuri jalan di sepanjang tepi kolam Gajah Mada mengumbar angan-angannya Sambil pandang matanya Tidak henti-hentinya memperhatikan langit timur Yang kini telah terbakar oleh warna merah Perintah yang disalurkan Senopati Macan Lewung Benar-benar dilaksanakan dengan sangat baik Tidak ada seorang prajurit di pura waktra Yang kini tengah tertidur Dengan serentak Para prajurit itu memberikan penghormatannya Ketika Gajah Mada melintas Silahkan dilanjutkan Ucap Gajah Mada pendek Desir amat tajam kini mengerataki isi dada Mahapati Gajah Mada Saat akan memasuki rumahnya Seseorang kini telah terlihat tidur di emberan rumah Mahapati Gajah Mada kini bergegas mendekat Meskipun masih gelap Gajah Mada bisa menandai wajah orang itu Siapa kau? Tanya Gajah Mada ketika mendapati orang itu Ternyata bukan orang yang pernah menemuinya Saat ia bermain-main dengan angin lesus beberapa waktu sebelumnya Orang itu bangkit dan berniat untuk melangkah Gajah Mada kini sangat curiga Orang itulah yang telah berhasil menyusup ke lingkungan istana Dan telah membuat pasukan khusus bayang kara yang berjaga-jaga Telah kelabakan Dengan bergegas Gajah Mada meraih tangan orang itu Namun dengan sekuat tenaga Orang itu menepisnya Orang itu kini terus melangkah Berhenti Kuperintahkan kau untuk berhenti Teriak Gajah Mada Orang itu masih berjalan beberapa langkah Kemudian ia berbalik Gajah Mada kini mendadak Merasa kepalanya seperti dihantam palu godam Yang menyebabkan otaknya kini berampuran Gajah Mada tidak hanya merasa kaget Namun hilang sebagian tenaga yang kini dimilikinya Hal itu menyebabkan kakinya menjadi kementar Dan nyaris ia terduduh Dengan terbelalak Gajah Mada memandangi wajah orang di depannya Melihat orang itu Gajah Mada serasa sedang bergaca Namun penampilan yang menyamai dirinya itu Tidak berlangsung lama Sejenak kemudian Wajah orang itu berubah Menjadi wajah orang yang selama ini telah membuatnya penasaran Penampilan wajah itu pun juga tidak berlangsung lama Dengan amat perlahan Wajah itu berubah semakin tua dan semakin tua Kemudian wajah yang amat dikenalnya itu Kini berubah menjadi wajah kiai pawakal yang amat rentah Terbungkam kini Gajah Mada tidak mampu berbicara Orang itu kemudian berbalik lagi Dan berjalan amat tertatih Karena usianya yang amat sangat tua Pesona yang ditinggalkannya Tidak mungkin dilawan oleh Gajah Mada Dengan perlahan-lahan Bayangan orang itu Kini mengabur seperti titelan kabut tebal Dalam udara yang sangat kental Dengan kesadaran yang masih tersisa Gajah Mada terus mengamati apa yang terjadi Wujud orang itu Semakin lama semakin kabur Dan menembus batas penyebar Antara wilayah ada dan tiada Sejenak kemudian Bayangan orang itu Morco tidak ada jejaknya Kiai pawakal Ternyata Orang itu adalah badan alus kiai pawakal Letup Gajah Mada Wibawa orang itu Telah menyebabkan Gajah Mada jatuh terduduk Setelah beberapa saat kemudian Pasangguan Gagak Pongol dan Gajah Sagara Yang masih berada di Balai Perwira Kaget melihat Gajah Mada Yang semula telah pulang Kini kembali datang dan mengayunkan langkahnya Dengan tergesa-gesa Untuk bertemu dengan Brahmana Semaranata Gajah Mada Harus melintasi jalan yang menyekat Istana Raja Dengan Istana Diyah Nirtaja Raja Saduiteswari Melalui sebuah pintu sempit Yang hanya muat dilewati satu orang Mahapati Gajah Mada bergegas Untuk menemui Brahmana Semaranata Gajah Mada sama sekali tidak bergeberatan Ketika Senopati Macan Lewung Pasangguan Gagak Pongol dan Gajah Sagara bergabung Dharma Diyaksa Kasogatan Dang Acaryana Dindra Yang tengah menemani Brahmana Semaranata Juga ikut menyambut kehadiran Gajah Mada Yang pasti membawa persoalan yang sangat penting Ada persoalan apa anak Mas Mahapati Tanya Brahmana Semaranata Gajah Mada memandang Brahmana Semaranata Dengan tatapan mata yang tajam Lalu ia mengalihkan pandangan matanya Kepada Dang Acaryana Dindra Pejabat agama Buddha itu Kini mempersiapkan diri Untuk menyimak pembicaraan yang akan terjadi Demikian pula dengan Macan Lewung Pimpinan pasukan khusus Bayangkara Dalam pengamatannya Ia yakin Gajah Mada menyembunyikan sebuah keterangan penting Dengan ikut mendengar pembicaraan itu Macan Lewung pasti akan memperoleh jawabannya Bobo Apakah Bobo telah mendengar Bahwa kemarin malam Istana yang dijaga amat ketat oleh pasukan khusus Bayangkara Telah dimasuki orang yang tidak dikenal Brahmana Sumaranata kini menggeleng Ketika Gajah Mada mengalihkan pandangan matanya Ke wajah Dang Acaryana Dindra Dharma Diaksa Kasogatan itu mengangguk Ya Aku mendengar itu Seorang prajurit menceritakan kepadaku Berkata Dang Acaryana Dindra Sang Maha Mantri Mukya Mahapatih Gajah Mada Kini mengembalikan arah pandangan matanya Kepada Brahmana Sumaranata Udara sangat sejuk Yang datang dari Gunung Mulirang Kini menyapa semua yang hadir di tempat itu Mendadak Gajah Mada kemudian menoleh kepada Macan Lewung Macan Lewung kini kaget Dan sikap yang mempersiapkan diri Ceritakan apa yang terjadi kemarin malam Senopati Ucap Gajah Mada Senopati Macan Lewung mengangguk Dengan ringkas Tetapi sangat jelas Macan Lewung menceritakan Bagaimana ia dan beberapa perwira Melihat Gajah Mada Tengah melintas Lalu berujung pada penemuan gelandangan yang gelaparan Dan ketika gelandangan itu akan diberi makan Ia menghilang tidak ada jejaknya Namun ada bagian lain yang tidak diceritakan oleh Senopati Macan Lewung Lalu kemudian Ada pula angin lesus yang muncul bobok Maka kemudian aku segera menduga Orang itu ada kaitannya dengan gelandangan semalam Brahmanas Maranatha dan Dharma Tiyaksa Kasogatandang acaranya Natindra Masih menempatkan diri Menyimak apa yang akan diucapkan oleh Gajah Mada selanjutnya Akan tetapi bagi Senopati Macan Lewung Masih ada bagian yang belum jelas Gajah sakera juga menyimak dengan sungguh-sungguh Karena kemunculan angin lesus itu Ada kaitannya dengan eyang puyutnya Malam tadi bobo Dengan sengaja aku menunggu Barangkali Sosok dari masa silam itu muncul kembali Namun hingga Fajar datang Orang itu tidak menampakkan diri Namun ketika aku pulang Aku menemukan gelandangan tengah tidur di emperan rumahku Apa yang disampaikan Gajah Mada itu Telah menyebabkan Senopati Macan Lewung kaget Seiring dengan sulitnya memahami Apa maksud Gajah Mada Dengan menyebut orang dari masa silam itu Pertanyaan itu amat mengganggunya Namun Macan Lewung tidak berani menyelah Sebaliknya pasangguan gagak pengelodan Gajah sakera Yang sudah sedikit memahami persoalan Tidak harus merasa kebingungan Aku membangunkannya Dan hendak menanyainya Akan tetapi Orang itu berjalan begitu saja meninggalkanku Gajah Mada kini melanjutkan ceritanya Macan Lewung merasa Jawaban Gajah Mada itu sungguh aneh Bagaimana bisa Orang itu pergi begitu saja Apalagi meninggalkan Mahabati Gajah Mada Bagaimana dengan wajahnya Wajah orang itu Balas Bramana Semaranata Gajah Mada menggeleng Bukan Bobo Tetapi Ketika orang itu berbalik Wajahnya berubah Wajah dan penampilan orang itu Menjadi penampilan dan wajahku Sejenak kemudian Wajah itu berubah menjadi Wajah Kiai Bawagal Agaknya Wajah yang selama ini menghantuiku Adalah wajah Kiai Bawagal Saat masih muda Kesamaan wajah itu Menjadi jelas setelah berubah menua Menjadi wajah Kiai Bawagal Yang aku kenal di ujung galuh Halaman bangunan khusus Yang disediakan Untuk para Dharma Diaksa Dan para Upapati itu Kini menjadi sangat anik Setelah merenung beberapa saat Nadendra dan Semaranata Kini saling memandang Wajah Bramana Semaranata Kini amat datar Tidak ada kesan apapun Yang muncul dari permukaan wajahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!